Peran Lazismu Kota Medan sebagai lembaga zakat, infak dan sodako sudah tidak perlu diragukan lagi. Tahun 2021, Lazismu Kota Medan telah menyeluruhkan bantuan kepada 15.000 penerima manfaat dengan dana yang digelontorkan mencapai 3,5 miliar rupiah. Ketua Lazismu Kota Medan Putra Ma'al-Hayr dan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sunggal Deli Ginting menyerahkan 139 beasiswa mentari kepada pelajar SD. SMP dan SMA Muhammadiyah di Sunggal Deli Serdang. Bagi Lazismu, gerakan peduli pendidikan menjadi salah satu program spesial Lazismu Kota Medan untuk memberi stimulus kepada siswa untuk termotivasi dalam belajar lebih baik. Ketua Lazismu Kota Medan Putra Ma'al-Hayr mengatakan dengan penyerahan beasiswa itu diharapkan dapat memberi motivasi kepada siswa sekolah khusus siswa yang tergolong yatim dan dua fa untuk terus giat belajar. Diharapkan akan menjadi upaya pemberdayaan guna mengurangi angka kemiskinan dan angka keterbelakangan yang jumlahnya masih sangat besar. Terkait dengan kegiatan Lazismu selama tahun 2021, Putra Ma'al-Hayr sampaikan pihaknya sudah mendistribusikan berbagai bantuan kepada 15.000 penerima manfaat dengan dana yang digelontorkan mencapai 3,5 miliar rupiah. Dana ini berasal dari masyarakat Kota Medan dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di Pemirian Sabang Muhammadiyah Medan Sunggal dalam rangka penyaluran pentasyarupan program beasiswa mentari untuk 139 anak. Ini merupakan salah satu program Lazismu, program pilar pendidikan yang terus konsisten kita laksanakan sepanjang tahun 2021 kemarin. Sepanjang tahun 2021 kemarin, total penerima manfaat Lazismu sebanyak 15.000 itu penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dan total pengelolaan dan Lazismu yang dikelola oleh Lazismu Kota Medan sebanyak 3,5 miliar lebih. Nah ini semua merupakan salah satu bentuk kontribusi kerjasama secara bersama antara masyarakat Kota Medan untuk sama-sama terus konsisten di dalam membantu masyarakat warga yang kurang mampu untuk sama-sama bisa melakukan aksi pemberdayaan sehingga mengurangi angka kemiskinan dan juga mengurangi angka-angka keterbelakangan yang tentunya ini menjadi harapan kita bersama untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Putri Sabrina, seorang siswa penerima beasiswa mentari dari Lazismu menyampaikan apresiasi dan kegembiraannya mendapat perhatian dari Lazismu dalam bentuk beasiswa. Sabrina berharap bantuan beasiswa yang diterimanya dapat menjadi motivasi kepadanya untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Sabrina Saya penerima beasiswa mentari Lazismu Ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Lazismu dan pimpinan cabang sudah memberikan saya beasiswa ini Semoga kedepannya saya bisa menjadi siswa yang baik dan bisa menjadi siswa yang cerdas dan memotivasi saya untuk mengwujudkan semua mimpi-mimpi saya di kemudian hari. Bantuan beasiswa yang diberikan Lazismu kepada siswa duafa dan yatim diharapkan dapat membantu kesulitan pembiayaan yang dirasakan banyak orang tua saat ini. Dalam hal inilah Lazismu berperan menyelamatkan pendidikan mereka. Saiful Hadi Terima kasih telah menonton!